Halo anak-anak kelas 12 Ketemu lagi dengan Bapak Untuk pertemuan keempat Masih di Tifat kolikasi pelarutan Semoga dalam keadaan Kalian dalam keadaan Sehat dan juga Tetap bersemangat untuk Pelajaran dari kalian Nah jadi disini ya Lanjutan untuk Materi dari tifat kolikasi Nanti khususnya akan Masuk ke larutan elektrolit Nah disini Nanti untuk larutan elektrolit Ini berpengaruh Terhadap tifat Yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya Dan juga kalian sudah mengerjakan tugas-tugasnya Dan sekali lagi Bagi kalian yang belum mengumpulkan tugas Silahkan dikumpulkan Oke Jadi kita langsung aja Kesini ya Disini untuk larutan elektrolit Untuk sifat-sifatnya Kalau memang dia bersifat elektrolit Maka ini nanti akan berlaku Hukum Hukum Van Gogh Jadi hukum Van Gogh ini Ya dilambangkan dengan I Ya ini mengerjakan elektrolitnya Itu sama dengan 1 Disambah Alpha N-1 Nah jadi alpha disini itu Bisa dikatakan Terhadap tionisasi Atau Dastor urai Atau Dastor larut Yang bisa seperti itu Dengan rumusnya alpha disini Adalah Mol dastor urai Atau tionisasi Ya dibagi dengan Mol dast awal Nah jadi mol dastor urai Atau tionisasi Disini itu Misalnya seperti ini Ada suatu reaksi Misalnya seperti ini Jadi mol yang terurai Itu nanti Misalnya Kalau yang dimaksud itu Adalah Dibagi dengan Dibagi dengan Dibagi dengan Dibagi dengan Terhadap A-B Sedangkan yang Dibagi dengan Yang B Berarti yang Mol dastor urai Terhadap A-B Jadi mol dastor urai Tentunya berada Di A-B Sedangkan mol dastor urai Itu Antara di A Atau di B Jadi tergantung Dimana yang Ditanyakan Nah nanti Kalau mol dastor urai Ini Bisa nilainya Itu dinyatakan Dalam persentase Ataupun Dalam Peradaan Desimal Kalau dia dalam Peradaan Persentase Harus Dijadikan Desimal Misalnya Perlunisasi 60% Maka nanti Dibagi 60% Perlunisasi 0,6 Sekian ya Kalau Dalam Perlunisasi Kalau dia langsung Nilai desimal Seperti ini Maka itu Langsung Sebagai Mirai Dan Dajat Dijunisasi Atau Dajat Atau Nainya Nah sedangkan Untuk nilai Yang disini Itu adalah Coefficient Z Yang terurai Atau Terunisasi Misalnya Coefficient Itu adalah Nilai Yang berada Di depan Z Z Z Z Terurai Jadi A Atau B Jadi Kalau Tidak ada Angkanya Disini Berarti Coefficient Sama Dengan 1 Sedangkan Kalau Lebih Dari Satu Tertulis Nah Jadi Untuk Perbagai Coefficient Z Bapak Sudah Menuliskan Beberapa Pengurraian Z Misalnya A2 SO4 Pengurraian Menjadi 2 H1 Dengan SO4 2 B Nah Disini N nya Sama dengan 3 Kenapa? Karena Disini 2 Coefficient Disini 2 Disini 1 Berarti 2 Sama 1 Disini A 1 N Berarti Sama 2 Dan Seterusnya Nah Jadi Yang menjadi Kendala Disini Bagaimana Cara Anda Untuk Menguraikan Ini Menguraikan Zat Jadi Nanti Untuk Pengurraian Zat Disini Nanti Kita Akan Belajar Lebih Kita Harap Lagi Kalau Memang Kita Bagaimana Buka Karena Contoh Disini Banyak Contohnya Untuk Penguraikan Kenapa Dia Tergurraian Seperti Ini Kenapa Ini Kenapa Dengan AS Atau IHS Atau Dengan OPA Kenapa Hanya Usur Atau Senyawa Yang Tergurraian Seperti Jadi Memang Penting Sekali Untuk Menguasai Bagaimana Pengurraian Seperti Ini Untuk Mencari Nilai Dari Ukun Pangkot Nah Jadi Nanti Ukun Pangkot Ini Berlaku Di Seluruh Sifat Dari Kualitatif Asam Asam Dan Bahasa Untuk Mengetahui Elektrolis Atau Biasanya Zazat Yang Terdiri dari Elektrolis Ini Adalah Senyawa Ion Senyawa Ion Itu Ada Usur Logang Dan Logang Jadi Memang Zazat Ini Cukup Banyak Untuk Elektrolis Tapi Kalau Memang Dalam Bentuk Soal Biasanya Kalau Memang Ada Diketahui Deraja Dionisasi Berarti Dia Laltan Elektrolis Entah Itu Dia Kuah Elektrolis Ataupun Lemah Ini Laltan Elektrolis Tapi Nanti Dari Suatu Zaz Di Ini Kalau Memang Dia Dalam Betul Rumus Kimia Seperti Ini Saja Apakah Laltan Elektrolis Atau Tidak Bisa Dibedakan Dengan Cara Ini Disini Kuntinya Pertama Yaitu Dengan Menguraikan Zaz Ini Kemudian Nanti Ditampilkan Dengan Air Nanti Bapak Akan Kasih Contoh Untuk Mengetahui Larutan Itu Elektrolis Atau Mungkin Kita Atau Mungkin Elektrolis Kuala Selemah Biasanya Untuk Larutan Elektrolis Ini Memang Dia Dapat Reaksi Dengan Air Atau Tenglar Air Namanya Saja Dia Terurai Terlarut Atau Terionisasi Biasanya Memang Menggunakan Air Misalnya Seperti ini HCL Apakah Ini Elektron Atau Tidak Kalau Kita Uraikan Dia Seperti ini Nah Disini Nanti Ada Elektron Biasanya Puas Atau Tidak Itu Bisa Juga Kita Reaktikan Dengan Air Jadi Kan Air Itu H2O Kalau Di dalam Konsep Asap Dan Basah Itu Orang-orang Dilihat Dan Asap Dan Basah Jadi Tinggal Digarungan Ada yang Positif Dengan Yang Negatif Dengan Dengan Positif Kalau HCL Kalau Memang Dia Dapat Terulai Disini Berarti Dia Sudah Yang Produk Ini Kan Kalau HCL Biasanya Kita Sudah Tahu Langsung Dia Ini Adalah Sebagai Asam Tapi Kalau Memang Dia Dalam Bentuk Zat Yang Lain Misalnya Senyawa Ion Biasanya Ini Memang Kebetulan Sekarang Bukan Contoh Asam Dan Asam Ini Adalah Asam Kuat Dan Yang Untuk Senyawa Ion Senyawa Ion Senyawa Seperti Ini Kaki Misalnya Ini Ada Tablet Si Ini Jadi Kalian Sama Sama Seperti Tadi Reaksikan Dia Dengan O HB Tukung K Dia Dengan Ini Ini Dengan Jadi Kalau K Dengan Oh HB Menjadi K O HB Dengan HB Jadi HB Nah Jadi Kendalanya Lagi Disini Adalah Mengetahui Ini Kalau HB Berarti Berarti Umumnya Dia Adalah Basah Nah Basah Yang Disini Yang Merlu Diketahui Ini Bahasa Kuat Sedangkan HB HB Ini Adalah Asah Kuat Keduanya Kuat Kuat Dengan Kuat Berarti Elektrolit Ini Adalah Elektrolit Kuat Jadi Emang Disini Kita Mengesarnya Tetapi Kalau Membedakan Antara Larutan Elektrolit Dengan Non Elektrolit Itu Bisa Dari Suatu Reaksi Bisa Juga Dari Contoh Contoh Membedakan Kalau Dia Dapat Terlarut Oleh Air Kemudian Kalau Dia Selanjutu Dia Bersifat Polar Atau Non Polar Kalau Berkaitan Polar Sama Non Polar Lagi Itu Balik Lagi Kemajari Kelas 10 Perbedaan Elektron Jadi Memang Tidak Banyak Untuk Menjelaskannya Karena Untuk Karena Kalau Di Kelas 12 Itu Kalau Di Sudah Setidaknya Memiliki Dasar Masjari Yang Ada Kelas Itu Dan Kelas Sebelah Jadi Ini Hanya Salah Satu Cara Untuk Mengertahui Dia Bersepat Dari Kuat Dari Masjari Berarti Kalau Memang Dalam Soal Ya Kalau Untuk Soal Soal Yang Biasa Untuk Yang Elektron Ini Biasanya Kiri Kirinya Pertama Seperti yang Bapak Sampaikan Tidak Dapat Lalu Boleh Air Yang Kedua Berkipat Mulah Yang Ketiga Satu Umum Yang Dapat Menghantarkan Lalu Biasa Biasa Seperti Ini Memang Ini Adalah Kiri-kiri Dari Elektron Walaupun Memang Ada Beberapa Sifat Ini Yang Tidak 100% Itu Mencirikan Di Atal Elektron Misalnya Ini Larut Oleh Air Gula Gula Kalau Kita Berikan Dia Harus Deklet Itu Dia Tidak Bisa Mengatakan Harus Deklet Jadi Memang Setidaknya Ketiga Dari Kiri-kiri Ini Memang Terpenuhi Yang Kondisikan Dia Itu Adalah Elektron Apalagi Caranya Disini Harus Setidaknya Nomor Satu Dan Nomor Dua Atau Nomor Tiga Disini Terpenuhi Itu Aturan Dari Larutan Elektron Prolet Sebenarnya Banyak Untuk Larutan Elektron Prolet Banyak Lalu 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 Tidak Umum Yang Saja Itu Adakah Dat Senyawa Ion Yang Kedua Itu Adakah Senyawa kovalen polar nah ini kedua ini umumnya itu adalah zat-zat yang bersifat elektrolin yang kenyawa ion dan yang berkovalen polar kalau yang kenyawa ion kalau dia dapat terurai ini nanti menjadi lokal dan lokal pasti dia ini adalah elektrolin dia akan senyawa yang itu hampir seluruhnya itu adalah zat yang bersifat elektrolin karena dia dapat terurai dan dapat setidaknya mengatakan arus retrek entah itu dia keluar ataupun sama kalau yang kovalen polar ini yang sesama non sesama non-logan ini untuk contohnya ini juga bisa membedakan larutan itu apakah berespat elektrolin dan non-elektrolin kemudian nanti apakah ini dirumus sifat kualitatif itu kalian akan menerapkan hukum on-off ataupun tidak oke jadi kita akan coba untuk contoh soal sebelum contoh soal Bapak akan berikan rumus-rumusnya supaya untuk mengingatkan yang pertama jadi kalau dia bersifat elektrolin jadi ini rumus-rumus ini kalau dia alatannya bersifat elektrolin maka ditambahkan I seperti yang sama sampai yang nanti ya ini lagi kita menerapkan dari I tambahkan I berus-rumusnya ini adalah kanan uang kemudian ada menaikan B 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 Oke jadi ini kan rumus-rumus yang ada di sifat kualitatif larutan jadi ada 4 sifat kualitatif larutan kalau dia larutan yang bersifat elektrolin maka dicambahkan rumus fiturnya terutama itu zat-zatnya itu adalah zat yang terlarutnya itu merupakan yang berkipas elektronik misalnya nanti kalau zatnya itu NACL ini kan ion atau banyak lagi misalnya KI seperti tadi ataupun yang kovalen yang kovalen itu biasanya NACL ataupun nanti air bahkan atau musim amun ini kovalen nah untuk yang kovalen ini biasanya dia asam dat-datnya yang bersifat asam ini yang kovalen kovalen polar asam ataupun basah juga bisa larutan asam dimaksudnya dalam belim prolim larutan basah juga masuk dalam belim prolim jadi selain dari kenyawa bisa juga contoh-contoh larutan asam ataupun basah yang tersepat dalam prolim sehingga nanti dalam rumusnya untuk sifat polikat ini akan selalu dan kemudian untuk derajat ionisasi dan nilai N itu nanti nilai S bisa ditentukan bergantung dari rumus kimianya kalau dia terurai itu seperti apa dan kan kalau untuk derajat ionisasi kalau dia misalnya asam dan basah kalau dia kuat maka alphanya itu sama dengan satu ya pasti satu karena kalau dia kurang kuat itu biasanya kurang dari satu kalau dia alphanya sama dengan nol berarti dia larutan asam memang simpan nol ya kalau rumus i dimasukkan nol itu kan ujung-ujungnya dikali satu berarti i sama dengan satu kalau i sama dengan satu satu kali ini kali ini tidak perlu satunya berarti langsung aja rumus ini ya jadi memang kalau nilai alphanya nol bersama nol yang keluar berarti tidak ada rumus tapi kalau alphanya misalnya 0,1 0,2 dan sekian itu berpengaruf ya oke ya ini beberapa rumus dari kompat 0 oke untuk lebihnya ya sambil nanti selanjut ke materi selanjutnya nanti Bapak akan memberikan review review soal ya review soal nanti usahakan memang kalian itu nanti mencari dari soal ya untuk bisa lanjut karena ini memang pas koligatif ini menghitung ya pas koligatif kan memang koligatif itu jumlah partikel zat ya jadi bahkan dipengaruhi jumlah partikel zat kalau memang berbicara dengan jumlah akan berbicara terhadap rumus nanti untuk dipertemuan tadi ini Bapak akan memberikan contoh-contoh soalnya yang masing-masing kartu yang bersifat elektronik yang pertama dari penurunan tekanan kuat berbicara berbicara yang terjadi yang berbicara berbicara sual berbicara cipta mening selamat menikmati 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 selamat menikmati